Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi tombol back home dan reason tidak berfungsi ya Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung aja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton ya video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi gotoop tidak bisa memutar video dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya Jadi untuk mengatasi ataupun memperbaiki tombol back home atau tombol kembali dan juga tombol reason di hp itu tidak berfungsi caranya cukup lah mudah ya Yang pertama, kalian bisa mulai dengan memulai ulang hp ataupun perangkat yang kalian gunakan Jadi dengan kalian memulai ulang hp ataupun perangkat yang kalian gunakan dan nantinya bisa mengatasi sistem error yang sudah terjadi dan caranya kalian tinggal klik aja tombol power di perangkatnya kemudian kalian klik aja tombol mulai lagi ataupun restart yang ada di sini Kemudian begitu perangkat sudah kembali menyala kalian bisa coba cek tombol back atau reasonnya apakah sudah berfungsi ataupun belum ya Jadi dengan kalian merestate ponsel ataupun perangkat yang kalian gunakan nantinya sistem android itu akan kembali seperti semula ya teman-teman Kemudian cara yang berikutnya kalian bisa coba dengan mereset ulang semua pengaturan caranya disini kita buka menu pengaturan dan nanti di halaman pengaturannya kita scroll aja ke bawah kita pilih menu manajemen umum ya kemudian kita scroll aja ke bawah lagi nanti kalian pilih aja yang reset ini dan disini kita pilih yang reset semua pengaturan lalu kalian pilih aja reset pengaturan di bagian ini untuk mereset semua pengaturan yang ada di hp kalian termasuk pengaturan keamanan bahasa, akun, data pribadi dan juga aplikasi yang diunduh ya kemudian cara yang berikutnya kalian bisa coba update perangkat lunak di ponsel kalian jadi untuk memastikan apakah ada pembaruan yang tersedia kalian klik aja pengaturan lagi kalian buka menu pengaturan lagi ya disini selanjutnya nanti kalian scroll aja ke bawah nah di bagian ini nanti ada yang namanya pembaruan perangkat lunak teman-teman kita klik aja dan kemudian kita pilih yang unduh dan install ini ya teman-teman dan disini kalian bisa langsung klik aja mengunduh untuk memperbarui ataupun mengupdate perangkat lunak pada perangkat kalian begitu kalian sudah berhasil unduh kalian langsung aja install ya jadi caranya seperti itu kalau sudah semua kalian lakukan langkah-langkah ini kalian bisa coba cek kembali tombol back home dan juga tombol recent di hpnya itu sudah berfungsi kembali ataupun belum jadi biasanya masalah seperti itu akan teratasi dengan cara-cara ini ya teman-teman mungkin cukup untuk tutorialnya semoga bermanfaat selamat mencoba